Hai Sobat Rolces, terima kasih sudah klik video ini dan di video kali ini saya akan bahas dari babak kedua turnamen FIDE Kandidat 2024 dari game Hikaru Nakamura berhadapan dengan Fidit Santos Gujrati Buat teman-teman yang belum tahu, turnamen FIDE Kandidat adalah berisi 8 pemain top dunia yang juara event prestisius seperti FIDE World Cup, FIDE Grand Swiss, FIDE Circuit, dan dari LOR rating tertinggi catur dunia teman-teman dan di babak kedua ini kita akan bahas dari Hikaru Nakamura melawan FIDE Santos Gujrati kemarin Hikaru Nakamura, derby Amerika melawan Fabiano Caruana, hasilnya seri sementara FIDE Santos Gujrati juga melakoni derby India melawan kompatriotnya Gukes Doma Raju berakhir dengan seri nah teman-teman bagaimana permainan mereka yang pasti ini sangat-sangat brutal tonton terus sampai habis dan jangan lupa di klik tombol like-nya, share, dan subscribe Hikaru Nakamura yang dijagokan oleh Magnus Carson Magnus Carson bilang ini adalah saat yang tepat ini peluang yang paling besar untuk Hikaru Nakamura menjuarai event kandidat apakah bisa? Hikaru Nakamura memulai dengan langkah M4 dijawab FIDE, kemudian dengan jalan E5 teman-teman, mereka ini juara dari jalur yang sama bisa bermain di turnamen kandidat karena mereka peringkat 1 dan 2 dari turnamen FIDE Grand Swiss tahun 2023 yes, FIDE Santos, eh 2023 atau 2024 ya ya, FIDE Santos peringkat 1-nya, kemudian Hikaru Nakamura peringkat 2-nya nah M4, E5, kemudian Hikaru, kuda F3, hitam kuda C6, dan Rui Lopez dimainkan atau pembukaan Spanyol, hitam menjawab dengan langkah variasi Berlin dalam pembukaan Rui Lopez dengan kuda kepetak F6 bedanya, tidak menjalankan A6 langsung, tapi langsung kuda F6 ada beberapa variasi langkah yang bisa dipilih oleh putih di jawaban hitam kuda F6 yang pertama adalah langkah rokade, kemudian yang kedua D3 yang ketiga adalah menteri E2 itu adalah 3 langkah opsi yang paling banyak dimainkan nah, Hikaru Nakamura memilih opsi langkah D3 Fidit mainkan langkah gajah C5 kemudian putih mainkan langkah C3 hitam mainkan langkah rokade pendek putih mainkan langkah rokade pendek dan hitam menjawab dengan langkah D6 dengan tujuan mengeluarkan bishop di petak C8 putih mencegah langsung dengan langkah H3 mencegah gajah G4 kemudian hitam kuda E7 putih bongkar lewat petak center dengan D4 dan hitam membalas balik dengan langkah C6 bum, ini sangat menarik teman-teman baru mulai, udah brutal nih nah, apa yang akan terjadi kalau putih pukul gajah di petak C5 maka pukul gajah di petak B5 apabila pukul pion di petak D6 maka jawabannya adalah kuda ke petak D6 nah tapi Hikaru Nakamura tidak melakukan ini sebenarnya bisa membuat unggul dia ya dan dia tidak memilih variasi ini saya juga bingung dan notasinya memang begitu tapi dia lebih pilih langkah gajah ke petak D3 dan kemudian hitam gajah B6 putih pukul pion E5 dan kemudian pukul balik dengan pion dan putih ambil pion di petak E5 setelah ini guys permainan akan masuk ke hutan belantara yes, permainan akan lebih brutal lagi karena kalian tahu apa yang akan dimainkan oleh Fidit Santos Gujarati bum dia hantam pion di petak K3 dengan gajah pasti kalian bingung dong wah gila sih ini tujuannya apa nih yes, tujuannya apabila putih pukul gajah di petak H3 maka hitam akan mainkan langkah menteri ke petak B8 dengan tujuan mengancam kuda apabila kuda ke petak C4 maka akan ada jawaban menteri ke petak G3 bum putih gak bisa makan karena ada pin dari gajah raja ke petak H1 queen makan pion H3 raja ke petak E1 dan menteri ke petak G3 raja ke petak H1 menteri A3 gak ada yang langsung aja kuda G4 menang apabila gajah F4 dimainkan disini dengan tujuan mencegah petak H2 maka hitam akan mainkan langkah kuda ke petak G6 apabila gajah naik ke petak D6 maka ada jawaban kuda K4 tewas raja putih guys jadi bisa dibilang setelah menteri B8 dan kuda pindah maka itu akan mematikan jadi bisa dibilang gajah di petak H3 adalah poison bishop guys atau gajah beracun kemudian putih lebih pilih kuda C4 langkah yang lebih tepat ya tapi ada pilihan juga yang menarik disini teman-teman ada yang lebih bagus daripada kuda C4 kalau kalian lihat ya setelah kuda C4 evolution barnya menurun jadi pilihan tidak memukul pion H3 juga bisa dipilih dengan makan H3 kemudian menteri B8 tapi ada jawaban yang lebih bagus yaitu dengan jalan gajah ke petak F4 nah kemudian apabila gajah ke petak C7 maka putih dapat mainkan langkah gajah E3 jadi emang sudah pasti kena tapi putih disini bisa lebih baik dengan jalan F4 gajah C7 kemudian menteri ke petak F3 nah tapi Hikaru Nakamura tidak mau itu dan dia pilih kuda C4 ya itu lebih baik daripada dia makan H3 terus kena menteri B8 menteri G3 oke kuda C4 dimainkan kemudian gajah ke petak G4 ya Hikaru Nakamura sepertinya tidak ingin atau dia men-challenge ya dengan bermain seperti ini harusnya tadi ya kalau atau dia tidak melihat kalkulasi gajah F4 dan tidak menarik buat dirinya bisa jadi slip of calculation gajah G4 kemudian putih mainkan langkah menteri C2 hitam gajah C7 putih E5 dan hitam mainkan langkah kuda ke petak D7 Karuna Nakamura melihat gajah makan pion H7 nah disini nih kenapa dia pilih kuda ke petak C4 karena dia dapatkan pion lagi tapi dia tidak melihat bahwa setelah posisi ini hitam mainkan langkah B5 kemudian putih kuda E3 hitam mainkan langkah kuda pukul pion E5 putih gajah E2 dan hitam F5 tidur semua setelah posisi gajah D3 jadi serangannya langsung bertubi-tubi dari Fidit Santos Gujrati Hikaru Nakamura coba menangkal dengan F4 dan Fidit Santos mainkan langkah gajah B6 langkah yang slow but sure langkah yang pelan tapi pasti dan ini sangat mematikan teman-teman jawaban apapun akan ada jawaban kuda ke petak D5 mau disini putih makan kuda maka jawabannya adalah kuda ke petak D5 yes apabila menteri menjaga ke petak D3 maka percuma saja kuda makan kuda akan terjadi pertukaran menteri dan petak D3 akan bisa dimakan contoh kalau gajah E3 maka jawabannya adalah menteri pukul menteri gajah pukul menteri dan gajah pukul gajah raja ke petak H2 dan hitam akan mainkan langkah benteng A ke petak D8 kudanya masih bobo sama bentengnya sih jadi berat disini kalah pengembangan gajah ke petak C2 akan dilanjutkan dengan jalan F4 itulah yang akan terjadi kalau pukul kuda di petak E5 tapi kalau gak mau contohnya jalan C4 bang untuk jalan C5 apa jawaban hitam jawaban hitam adalah gajah pukul gajah menteri pukul gajah dan kemudian akan dilanjutkan dengan permainan kuda ke petak D3 tujuannya menghilangkan gajah di petak C1 apabila benteng D1 maka jawaban kuda makan gajah benteng makan kuda dan akan dilanjutkan dengan jalan menteri ke petak D4 capek bos main kayak gini capek harus nahan terus gara-gara ngambil satu pion di petak A7 diteken terus dipress terus terus jalannya apa lagi bisa gak dia jalan lain gajah pukul gajah ya maka ini akan mau kosin hitam yaudah tau dia mau kuda makan gajah dan menekan kuda di petak M4 kalau menteri kalau menteri E2 bakal ada tekanan lagi kuda D5 kalau benteng F3 aduh capek pak diteken terus 1 2 3 4 nah terus apa langkah yang dipilih oleh Hikaru Nakamura kenapa gak pilih Raja H2 aja kalau Raja H2 maka disini hitam akan memilih kuda D5 juga kalau misalkan kuda makan kuda maka ada jawaban skakmat menteri H4 jadi sulit guys Hikaru Nakamura lebih pilih langkah Raja kepetak F2 baru 20 langkah tapi tekanannya sudah mematikan hitam tetap mainkan langkah apapun jawabannya kuda D5 mainnya kemudian putih benteng kepetak H1 hitam Raja G8 lumayan nambahin langkah notasi supaya Hikaru gak kalah cepat amat lah kemudian putih makan kuda di petak E5 dan hitam mainkan langkah menteri kepetak G5 dengan tujuan menekan kuda di petak E3 putih mainkan langkah Raja E1 gajah pukul kuda putih gajah G4 hitam menteri G4 gajah pukul gajah kuda pukul gajah menteri E2 menteri G3 skak jangan ditukar ya kalau lagi nyerang kemudian Raja D2 benteng AD8 Raja C1 menteri G5 B3 dimainkan dan apa langkah penutup untuk kisah Nakamura di babak kedua ini guys temukan jawabannya kuda F1 boom discover check Raja kepetak B2 dan akan dilakukan langkah fog kuda G3 ya ampun kuda sama bentengnya gabut gaji buta ya menteri E1 kuda makan benteng menteri kepetak H1 benteng F kepetak E8 selesai dan itulah yang terjadi teman-teman permainan yang sangat tajam dari Fidit Santos Gujrati bagaimana kalau plot twistnya Fidit Santos yang jadi juara turnamen Fide kandidat dan bisa mengalahkan Ding Liren maka gelar juara dunia akan kembali ke India ya ini yang lain harus hati-hati karena Fidit sudah ada sinyal bermain dengan sangat brutal ketika pertandingan pertama melawan Gukes Domaraju dengan pengorbanan gajah G4 kalau kalian lihat recap hari pertama ya dan dari peserta lainnya dari hasil lainnya apa yang terjadi hasil lainnya Pragnananda ditekuk oleh Gukes Domaraju kemudian Yane Pumniaci menang atas Ali Reza Firuja kemenangan penting dari Yane Pumniaci kemudian Fabiano Corona menang atas danderdok Nijat Abasov jadi siapa yang memimpin sekarang dengan 1,5 poin ada 4 pemain siapa aja ada Fidit ada Gukes ada Karwana dan ada Yane Pumniaci setengah poin juga ada 4 pemain ya Ikaru Nijat Abasov Ali Reza dan Pragnananda teman-teman jangan lupa saksikan live streamingnya setiap hari hanya di YouTube RLCS jam 1.30 waktu Indonesia Barat dini hari nanti guys berikan komentar kalian guys jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like share komen dan subscribe bosku selamat menikmati